Cara agar pengajuan KPR disetujui oleh bank Siapa sih yang gak pengen punya rumah sendiri di usia yang terbilang masih tahun muda? Tentunya itu adalah impian kebanyakan orang Rata-rata orang murid punya rumah sendiri saat usianya sudah mencapai kelai 3 atau bahkan 4 Padahal di usia 20-an sudah berkeluarga, tapi belum bisa punya rumah sendiri Ya karena di jaman sekarang ini harga rumah tidak bisa dibilang murah alias mahal bos Kita butuh waktu lama untuk mengambung agar uang terkumpul dan perlu bekerja bertahun-tahun dulu untuk itu Sudah tau kan? Kita sebenarnya bisa dibantu loh oleh bank melalui produknya yaitu KPR atau kredit pemilikan rumah Tapi untuk bisa dapat kredit rumah dari bank itu gak segampang kreditnya jikom bos Itu mah tinggal ngutang aja ambil terus nyicil Kalau ini ribet bos banyak cara yang harus dilakukan Kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapkan agar pengajuan KPR disetujui oleh bank? Yuk disimak sampai habis videonya Yang pertama pastikan sleep by checking bersih Buat orang awam yang belum pernah terlibat misal dengan bank mungkin akan bingung dengan sleep by checking Apa sih sleep by checking itu? Jadi bahasa gampangnya tuh kalau yang pernah ambil kredit di bank udah lunas atau gak pernah lenggak dan gak pernah telat bayarnya Bank gak mau ambil resiko kalau misalnya bos pernah utang tuh tuh gak Nanti banknya rugi dong lama-lama kalau yang pada utang terus gak bayar Aduh bisa gulung tikar sekalian malah Nah untuk meminimalisir hal itu Makanya bank selalu ngecek apakah kita pernah melakukan hal tersebut atau tidak Kalau bos gak pernah melakukan hal itu kemungkinan besar pasti KPRnya akan disetujui oleh bank Jadi jangan khawatir ya bong bos Yang kedua lakukan perhitungan KPR Pastikan penghasilan minimal 3 kali lipat dari asuran bulanan Bos harus bener-bener ini tuntung antara kredit yang mau bos bayar Sama penghasilan yang bos dapetin sebelum diajuin ke bank Kalau bisa nih cicilan bulanan gak melebihi seperti 3 gaji bos Jangan sampai sesuai gaji bos tinggal dikit gara-gara buat beli cicilan Mau dikasih makan apa nanti keluarga bos kalau kajinya habis buat cicilan? Daun? Lah dikira kambing Karena kalau bos kesulitan memenuhi kebutuhan hidup Juga akan beresiko membuat kredit jadi macet Bank gak mau hal itu terjadi Jangan lupa juga perhitungkan cicilan lain ya Kayak kendaraan dan hutang lainnya Yang ketiga siapkan DP rumah dan biaya lainnya Meskipun beberapa bank ada yang memberikan keuntungan DP Atau uang muka kurang dari 30% harga rumah Bukan berarti aman untuk menyiapkan dana pas-pasan ketika memilih mengajukan KPR Biasanya banyak hal tak ketungga yang terjadi Misalnya nih bank menilai bahwa penghasilan bos kurang untuk membeli rumah yang diimkan Maka dari itu bank akan menyarankan bos menambah uang muka agar angsuran bulanan lebih ringan Jangan lupa juga bahwa banyak biaya-biaya tambahan di luar DP yang harus disiapkan Jadi ada baiknya bos menabung jauh-jauh hari dan memiliki dana tambahan sekitar 20% dari DP yang sudah bos siapkan Yang keempat pastikan sertifikat rumah lengkap dan tidak bermasalah Hal ini berlaku jika bos membeli rumah bukan lewat developer Alias bos membeli rumah secara mandiri Bos tidak perlu memeriksa sertifikat rumah dengan teliti Karena proses mengajukan KPR akan bos lakukan sendiri tanpa bantuan developer Status sertifikat rumah sedangnya harus sudah milik Serta memiliki izin mendadikan bangunan, dana bangunan, akta jual beli, dan pajak belum bangunan Bos bisa minta bantuan notaris untuk melakukan pengecekat sebelum memutuskan mengajukan KPR Jangan sampai hanya gila doang ya Karena sertifikat itu sangat penting saat bos mulai rumah Yang kelima, lengkapi dokumen yang dibutuhkan Udah cek-recek semuanya, sekarang saatnya bos lengkapi dokumen yang dibutuhkan Biasanya nih, pihak bank akan meminta bos melengkapi dokumen-dokumen yang akan menunjukkan kondisi keuangan Yaitu catatan rekening tabungan sebagai bukti penghasilan bos per bulannya Rekening tabungan yang deting tertambah setiap bulan menjadi jaminan keyakinan bagi bank Bagi karyawan, harus memiliki slip gaji bulanan dan surat keterangan dari tempat kerja Bagi pengusaha, harus memiliki laporan keuangan selama minimal 2 tahun Terus juga harus punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak Dokumen identitas pribadi seperti KTP dan kartu keluarga Jangan lupa juga disiapkan jauh-jauh hari ya, biar bos gak keteteran nantinya Nah, itu tadi cara-cara agar pengajian KPR disetujui sama pihak bank Pada dasar, kredit mempermudah kita kalau kita bisa mendalikannya Jangan sampai terbalik ya Yang ada nih, nanti malah hidup jadi terbebani dengan utang dan utang Kalau bos gak bisa kendalikan Semoga berhasil dan cepat punya rumah impian untuk keluarga tercinta Terima kasih